Halo, balik lagi sama gue. Masih di channel gue juga. Nah, kali ini kita outdoor-an nih. Ini di coffee shop deket rumah yang jadi tempat langganan gue. Oke, langsung aja. Hari ini gue mau ngelanjutin video kemarin. Kalau video kemarin gue udah nge-review mini shotgun dari Mamen. Yaitu Mamen Mini, eh, Mamen MiG08. Kayak gini nih si Mamen. Nah, kali ini gue mau ngetes dia outdoor. Tapi hari ini gue mau ngebandingin dia sama dua mic lain. Yaitu Boya BY-MM1 yang udah terkenal banget di Indo. Lalu Mirfak N2. Ini semua sama, mini shotgun semua. Ini pas banget di belakang kamera. Ini mungkin jarak berapa meter doang. Itu jalan raya dan lagi rame banget. Jadi, pas lah untuk kita ngetes mini shotgun. Kalau kalian pakai mic-mic mini shotgun gini di environment yang di luar ruangan, pinggir jalan. Gimana hasilnya? Jadi, ya kalau kalian dengerin suara berisik, ya memang tujuan video ini kayak gitu. Untuk ngasih lihat kalian performance mic ini tuh kayak gimana. Nah, sebelumnya, audio yang kalian dengerin sekarang ini, ini dari Rode Video Mic Go 2 yang dikonek ke Sony A74. Ini audio levelnya ada di angka 14. Disclaimer satu, disini gue bukan seorang profesional, gue cuma penghobi aja. Gue bukan orang yang bekerja di dunia audio ataupun musik. Gue bukan musisi, produser musik, audio engineer. Cuma penghobi aja yang suka ngulik. Lalu, disclaimer keduanya, produk-produk di video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun. Semua gue beli dengan uang pribadi. Sebelum gue mulai, jadi ini semua pakai shock mount bawaannya mereka. Tiga mic ini. Lalu pakai foam bawaannya mereka juga. Kecuali nanti kabelnya. Karena, seperti yang kalian tahu, kabel TRS2 TRSnya Momen gue ini kan rusak ya. Jadi, ini kayaknya akan gue pakai satu kabel yang sama semua yaitu bawaannya Rode. Ini kabelnya Rode Video Mic Go 2 yang akan gue connect ke mereka nih untuk di connect ke kamera gue. Oke, tanpa banyak buang waktu biar cepat. Karena gue thanksin juga pasti diliatin orang-orang. Langsung aja gue ganti mic-nya. Kita mulai dari Boya dulu kali ya. Boya merek paling orang Indonesia tahu loh pasti. Boya. Oke, langsung aja gue ganti mic dulu. Yang pertama adalah dari Boya. Sekarang ini mic yang dipakai, ini Boya. Boya BY-MM1. Ini mini shotgunnya mereka yang udah lama ada gitu. Dan udah dijual dari bertahun-tahun yang lalu di Indo. Ini Boya BY-MM1. Pakai kabel TRSnya Rode. Yang di connect ke Sony A74. Ini audio levelnya juga masih sama di angka 14. Jadi gak ada perubahan dari sebelumnya gue pake video mic go 2. Ya, kalian bisa dengerin environment-nya juga masih sama ya. Environment-nya masih di pinggir jalan juga nih. Kayak cuman berapa meter di belakang kamera ini. Ini udah jalan raya. Kalian bisa dengerin suara berisiknya. Dan kalian bisa dengerin suara gue. Dan ini jarak kamera dan mic ke gue ini kurang lebih satu lengan ya. Ini mic-nya gue pukul-pukul. Jadi ini audio yang kalian dengerin. Nah, sekarang yang berikutnya mari kita ganti ke Mirfak Audio N2. Oke, sekarang ini pake mic-nya Mirfak. Yaitu Mirfak N2. Mini shotgunnya mereka yang ada di range harga yang sama kayak Boya BY-MM1 yang sebelumnya. Sama nanti Momen Mic 08. Ini mini shotgun yang range harganya serupa semua. Jadi ini dia hasil audionya dari Mirfak N2. Seperti yang sebelumnya juga. Ini masih pake kabel TRS dari Rode. TRS-2 TRS. Lalu ini dikonek ke kamera Sony A74. Dengan audio level yang gak berubah. Masih di angka 14 audio levelnya. Lalu, ya ini lumayan nih. Jalanannya agak sepi. Jadi gak terlalu seberisik tadi mungkin ya. Ini posisi masih sama. Intonasi dan volume suara gue juga masih sama kurang lebih. Ya kurang lebih ini adalah hasil suaranya. Jarak juga masih satu lungan. Tapi kurang lebih audionya adalah kayak gini. Kebetulan ada track lewat. Kalian bisa dengerin suaranya. Noise-nya kayak gimana. Apakah cukup mengganggu. Masuknya cukup teras atau enggak. Ya kurang lebih begini audionya. Nah sekarang langsung aja gue mau cobain yang MAMEN. MAMEN MIG-08. Let's go. Oke. Sekarang yang gue pasang mic-nya ini adalah MAMEN MIG-08. Ini sama. Mini shotgun juga. Yang shock mount-nya gue rada benci. Karena warnanya pake karet. Gepeng warna merah gitu. Sebenernya ya dari... Kalau kita lihat dari segi shock mount. Ini selera sih. Tapi menurut gue yang paling jelek sih MAMEN ini. Karena karet-nya keliatan banget kayak karet murah gitu. Tapi ya udahlah ya. Budget 300 ribuan. Kalian enggak bisa minta apa-apa. Oke. Ini sekarang yang gue pake adalah MIG-MAMEN-08. Sama seperti sebelumnya juga. Masih pake kabel TRS dari Rode. Lalu dikonek ke Sony A74. Audio level masih belum berubah. Masih di angka 14. Jarak juga masih belum berubah. Jaraknya masih satu lungan gue. Dan jalan raya di belakang masih sibuk seperti biasanya. Jadi ya kalian bisa dengerin suara mobil dan motor. Oke. Kurang lebih ini hasil suaranya. Ya gue gak monitoring kebetulan di sini. Jadi kalian bisa menilai sendiri hasil suaranya. Ya dari 3 mic. Itu kayak gimana. Oke. Sekalian aja langsung gue tutup videonya. Karena menurut gue cukup sekian hari ini video gue. Biar gak kelamaan gitu. Thank you buat kalian yang udah subscribe. Like dan komen di channel gue. Di video-video gue. Thank you banget. Buat yang belum subscribe. Boleh lo di subscribe. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau kalian suka motoran. Suka motovlog. Review helm. Kalian bisa main-main ke channel kedua gue. Nanti gue taruh di deskripsi. Kalian juga bisa follow Instagram gue. Nanti gue taruh juga di deskripsi. Apa lagi ya. Oke lah. Kurang lebih segitu aja hari ini. Kalau kalian mau nonton video-video gue yang lain. Nanti gue taruh di sebelah kiri atau sebelah kanan. Kalian bisa klik aja. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.